setelah dicuci bersih lemak biawak dijadikan minyak dengan cara dipanaskan dalam wajan dengan api sedang dan perlahan-lahan minyak akan keluar dengan sendirinya setelah minyak jadi kita bisa menyimpannya dalam wadah yang tertutup rapat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bokjar beberapa hari kemarin bokjar dikejutkan dengan hadirnya seekor biawak di kandang ayam serta di kandang jangrek entah dari mana asalnya biawak-biawak ini berasal namun yang jelas kehadiran biawak ini membuat kaget dan tentu saja sangat mengkhawatirkan bila biawak ini jadi ancaman ternak ayam dan ternak jangrek dan ternyata minyak biawak ini sangat ampuh untuk mengatasi penyakit kulit yang membandel misalnya penyakit kulit yang sudah diobati dengan berbagai cara namun tak kunjung sembuh minyak biawak ini bisa menjadi jalan terakhir ya untuk mencoba atau untuk mengatasinya dan insya Allah dengan izin Allah biasanya langsung sembuh ya pemirsa karena waktu masih kecil bokjar pernah mengalaminya sendiri menderita penyakit kulit yang sudah diobati kemana-mana tapi tak kunjung sembuh dan akhirnya diobati dengan minyak biawak dan berhasil sembuh minyak biawak juga bisa mengatasi penyakit kulit yang lain ya misalnya eksim kadas, kudis, kurap dan penyakit kulit yang membantel lainnya bahkan sewaktu ibu bokjar masih hidup ada penyakit gatal-gatal di perut dan sudah menaun yang sudah diobati kemana-mana tapi kambuh lagi, kambuh lagi begitu diobati dengan minyak biawak berhasil sembuh dan tidak kumat-kumat lagi oleh sebab itu sewaktu di kandang janggrik melihat ada seekor biawak bokjar berinisiatif membuat minyak biawak ini sebagai obat penyakit kulit nah caranya lemak biawak yang sudah dicuci bersih seperti ini kemudian dipanaskan dalam api sedang setelah dipanaskan perlahan-lahan lemak biawak ini akan keluar minyaknya dan ternyata aroma minyak biawak ini amis banget pemirsa sangat amis dan untuk menghilangkan amis pada minyak biawak biasanya digunakan sereh dengan laos tapi bokjar menambahkan sereh dan daun jeruk purut ke dalam rebusan minyak biawak ini agar aromanya menjadi wangi dan harum dan benar saja pemirsa setelah ditambahkan sereh dengan daun jeruk purut aroma amis pada minyak biawak ini berangsur-angsur hilang dan berganti dengan aroma daun jeruk serta daun sereh yang sangat harum nah semoga perpaduan antara minyak biawak dan daun sereh juga menambah hasil dari minyak biawak ini sendiri ya pemirsa biasanya minyak biawak ini dijual dengan harga yang cukup mahal mungkin karena binatang biawak sendiri adalah binatang yang cukup langka dan jarang sekali ditemui apalagi di kota maupun di desa yang sudah jarang sekali ada semak-semak maupun rawa-rawa karena biawak identik hidup di rawa-rawa dan di semak-semak kembali ke proses menggoreng minyak biawak ini ya pemirsa nah cara menggoreng minyak biawak ini harus benar-benar sampai matang ya pemirsa biar minyaknya awet dan gak gampang basi ciri-ciri minyaknya matang adalah apabila gumbalan lemak biawak ini sudah mengering seperti kerupuk itu pertanda minyaknya sudah matang ya kalau gumbalan lemaknya masih lembek atau masih basah itu berarti minyaknya belum terlalu tua atau belum terlalu matang khasiat minyak biawak atau minyak seliro ini sendiri cukup banyak ya pemirsa selain untuk obat gatel-gatel yang sudah menahun atau penyakit kulit yang membandel ternyata minyak biawak ini juga sangat ampuh untuk mengobati salah urat keselio maupun patah tulang caranya adalah minyak seliro atau minyak biawak ini dipergunakan untuk mengurut bagian tubuh yang sakit insyaallah akan menjadi obat yang sangat mujarab dan bisa pulih kembali sekarang minyak biawak atau minyak seliro ini sudah matang dan bokjar segera mematikan kompornya ditunggu minyak ini dingin dan kita sisihkan serai serta daun jeruk minyaknya ya pemirsa biar minyaknya tiris dan setelah dingin nanti minyak ini siap ditaruh dalam wadah ya kita buang daun cerai serta daun jeruknya dan ini minyaknya walaupun cuma sedikit gak apa-apa ya pemirsa yang penting kita nanti bisa mengambil manfaat dari minyak ini kita taruh dalam botol dan setelah dingin nanti kita bisa menutupnya rapat-rapat yang perlu diingat adalah minyak seliro atau minyak biawa ini nanti kalau sudah dingin itu akan membeku ya pemirsa karena ini terbuat dari minyak atau lemak binatang maka kalau minyak ini didiamkan nanti akan mengental dan beku menjadi lemak kembali tapi jangan khawatir ya kalau kita mau mempergunakannya dan ternyata minyaknya menggumpal kita bisa menjemurnya kembali di bawah sinar matahari nah dengan cara itu nanti minyak yang menggumpal akan kembali mencair dan bisa kita pergunakan wajar menggunakan minyak biawa ini sebagai jalan terakhir ya bila obat-obatan lain sudah tidak mempan atau sudah tidak bisa berpengaruh lagi baru menggunakan minyak biawa ini sebagai obat dan nyatanya sangat ampuh banget pemerza bisa untuk kudis atau kurap di kepala untuk kutu air yang sangat membandel juga ampuh banget nah demikian tadi tip dari baujar gimana caranya membuat minyak biawa dan khasiat serta manfaatnya silahkan like share dan subscribe agar baujar makin semangat bikin konten-konten berikutnya jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian yang pertama mendapat pemberitahuan bila baujar mengupload video terbaru selanjutnya wassalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh dadah selamat Terima kasih.